Dari data sementara yang berhasil dihimpun, sedikitnya terdapat 40 warga desa Rambutan Masam ke Jambatan Boratabesi Kabupaten Batahari yang telah dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit Habam Morabulian karena diduga keracunan makanan. Warga mendadak lemas, mual dan muntah usai menyantap makanan di salah satu pengajian rutin di desa setempat. Ansori salah seorang korban menceritakan setelah 2 jam ia mengkonsumsi makanan jenis gadu-gadu yang dibawa oleh istrinya dari hajatan tersebut. Jadi jalan sepegalabih sakit perut, mencerit dan pusing. Yasin malam tadi, jadi orang rumah itu bawa balik, jadi makanan. Makanan itu bawa dari Yasinan, bawa rumah? Terus setelah berapa lama baru terasa ada yang terasakan sakit gitu? Paling-paling 2 jam. Mencerit lah Pak. Mencerit ya? Apa yang kita rasakan sekarang ini Pak? Kepala putih, ha? Namun jumlah korban diperkirakan lebih banyak lagi. Karena data jumlah korban yang berhasil dihimpun, baru dari rumah sakit hamba Muara Bulian. Sejumlah warga lain dikabarkan juga sedang menjalani perawatan intensif di puskesmas Muara Tembesi dengan keluhan yang sama. Dari keterangan dokter Dina Ili yang menangani pasien, warga yang terkena indikasi keracunan ini beragam. Terdapat anak-anak, ibu-ibu, pria dewasa, bahkan orang tua lanjut usia. Dokter Dina Ili mengatakan dilihat dari kejala mulai dari bual, muntah dan pusing. Kasus ini kuadugaan keracunan makanan. Hanya saja pihaknya belum dapat memastikan keracunan makanan jenis apa. Dokter Dina Ili juga membenarkan bahwa pasien yang datang dengan kronologi yang sama setelah mengkonsumsi makanan di salah satu pengajian ibu-ibu desa setempat. Tapi kan belum ada pembelisannya pasti. Tapi kemungkinan besar dari anak-anaknya bahwa mereka habis yasinan semalam memakan sebuah makanan, tapi kami gak tahu makanannya apa. Yang jelas semua habis dari yasinan yang makan sendiri. Semua mual muntah, bencrek, pusing, lemas. Ada berapa banyak yang... Gak lebih kurang, 30-40 lah mungkin. Barusan masuk dulu. 30-40 ya? Gak lebih kurang, gak seperti itu.